Saudara seiring melandainya pandemi COVID-19, Misa Natal akan kembali digelar secara normal di Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral akan menggelar Misa malam Natal pada sore hari ini. Sejumlah dekorasi menyambut Natal juga sudah siap 100%. Katedral akan melayani umat yang mengikuti Misa baik secara online dan juga offline. Pengamanan pun juga dilakukan oleh personel gabungan, baik dari Kepolisian, Banser, Dinas Perhubungan, Babinsa, hingga Satpol PP. Selain itu persiapan untuk halaman parkir juga sudah disediakan di empat titik, antara lain di kantor pos Santa Ursula dan juga Masjid Istiqlal. Parkir juga sudah dipastikan itu tetap di empat titik yaitu di kantor pos Sekolah Ursula, Bekang Angkatan Darat dan juga Masjid Istiqlal yang memang selalu setia untuk memberikan tempat parkir untuk umat yang akan datang. Sementara gereja Kristen Immanuel juga sudah bersiap menggelar ibadat malam Natal. Ibadah malam Natal dibagi dalam dua sesi mulai pukul 18 petang dan pukul 21 malam nanti. Natal tahun ini menjadi spesial karena adanya pohon harapan di dalam gereja yang isinya doa dan juga harapan jemaat gereja Immanuel. Ini kan memang agenda tahunan ya, jadi memang dari bulan Oktober kita sudah siapkan baik majelis jemaatnya, jemaatnya dan juga ada tim kerja secara khusus. Kita persiapkan yang agak berbeda tahun ini karena kita masih dalam situasi pandemi walaupun sudah akan segera berakhir kata Pak Presiden gitu ya. Jadi itu kita tetap lakukan gitu. Nah kalau diperkirakan ya ini sudah ya katakanlah 95 persen sudah beres gitu. Sementara itu Saudara Penjabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono meninjau sejumlah gereja di Jakarta jelang malam Natal. Herubudi ingin memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan aman dan juga nyaman. Jelang ibadah malam Natal kita akan pantau bagaimana kondisi di gereja katedral dan juga gereja Immanuel Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia di gereja katedral dan juga Jonah Hamonangan di gereja Immanuel Jakarta. Kita ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, selamat sore Dipo. Bagaimana jelang misa malam Natal di katedral di sore hari ini? Dipo, silakan. Sudara, semakin sore tentu umat yang kemudian akan melakukan misa malam Natal di gereja katedral Jakarta sudah mulai berdatangan. Adis dan juga Sudara, karena sejatinya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, misa malam Natal di gereja katedral ini akan dimulai. Artinya kurang lebih setengah jam ke depan, misa akan dimulai di gereja katedral Jakarta. Nah, berbicara terkait dengan rangkaian misa malam Natal di gereja katedral, untuk hari ini ada tiga tahapan, ataupun ada tiga sesi misa malam Natal. Yang pertama adalah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang tadi kami sebutkan. Sebenarnya untuk sesi pertama ini diprioritaskan untuk kalangan lansia, kemudian sesi selanjutnya akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, digelar secara offline dan juga online, artinya hybrid. Sementara itu, untuk misa malam Natal pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ataupun pada sesi ketiga, ini akan digelar secara offline. Artinya, para umat dapat secara utuh begitu datang ke gereja katedral untuk beribadah di malam Natal pada tahun 2022. Berbicara terkait dengan kapasitas, cukup menarik, adik sederhana juga sederhana, karena sudah ada penambahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau dapat kami rinci, kurang lebih ada sekitar 2.000 umat yang dapat melakukan misa malam Natal di gereja katedral Jakarta dengan rincian untuk di dalam gereja, ini dapat diisi oleh kurang lebih 720 umat. Kemudian juga di area plaza, ini dapat diisi oleh kurang lebih 560 umat, dan juga di bagian tenda, ataupun di sekitar area terbatasnya berbicara saat ini, dapat diisi oleh kurang lebih 800 orang secara total, ada kurang lebih 200 ataupun 2.000 umat yang kemudian akan melakukan misa malam Natal pada hari ini. Nah, tidak hanya pada hari ini, adik sederhana juga sederhana, tetapi juga misa Natal akan juga dilakukan pada esok hari. Yang pertama adalah misa pontifikal yang akan dilakukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian juga sesi kedua ada untuk misa anak-anak pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi ketiga pada esok hari ini akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dilakukan secara hybrid, offline dan juga online. Tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga menyempatkan diri untuk memantau secara langsung bagaimana kemudian kesiapan dan juga keamanan di gereja katedral Jakarta, dibandingkan tadi juga didampingi oleh Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Secara umum, Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa terkait dengan kesiapan dan juga pengamanan, ini sudah dapat dikatakan setiap 100 persen, begitu tidak ada hal-hal yang kemudian patut dicurigai, dan ia berharap bahwa pelaksanaan ibadah di misa malam Natal pada hari ini dapat dilakukan secara khusus oleh umat Kristiani. Artinya ini juga akan menjadi doa kita bersama, agar prosesi ibadah yang dilakukan pada malam hari ini, dari sore sampai dengan malam hari nanti, dapat berjalan dengan lancar. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh para umat yang kemudian akan melakukan misa malam Natal pada hari ini di gereja katedral Jakarta adalah cuaca. Karena sejak sore hari tadi sekitar pukul setelah 4 sore, cuaca sangat mendung, bahkan tadi pada saat Heru Budi Hartono datang, deras sekali hujan yang ada di sini, artinya masyarakat dihimbau untuk membawa, katakanlah payung seperti itu atau mungkin jas hujan, untuk kemudian dapat berpindah dari kantong parkir untuk masuk ke dalam gereja katedral Jakarta. Ada empat kantong parkir yang kemudian disediakan oleh pihak penyelenggara, yang pertama adalah di Masjid Istiklal Jakarta, itu dapat digunakan, kemudian juga di Sekolah Santa Ursula, PT. Pos Indonesia, dan juga di Bekang TNI Angkatan Darat-artnya. Tempat-tempat itu dapat digunakan oleh para umat yang kemudian akan melakukan misa malam Natal di gereja katedral Jakarta. Kapasitas gereja katedral memang sudah bisa 100% dan misa malam Natal sudah mulai dilakukan 30 menit lagi atau pada pukul 16.30. Kalau itu tadi, kita lihat bagaimana persiapan di gereja katedral, lalu bagaimana persiapan di gereja Immanuel, kita tanyakan langsung sudah ada Jonah Hamonangan. Jonah, bagaimana persiapan dan juga pengamanan jelang malam Natal? Ya, di setiap tahun kami di GPIB Immanuel, Jakarta, persiapan sudah sangat maksimal, tidak hanya ada di luar gereja, tapi di dalam gereja. Jadi, mulai dari pengamanan, sampai nanti ketika para jemaat akan beribadah, ini sudah dilakukan sebaik mungkin. Yang menarik adalah, selain bangunan ini adalah bangunan dari aksitruktur Belanda, juga ada pohon Natal yang diberi nama pohon harapan. Jadi, bagi para jemaat yang mungkin seperti make a wish, jadi seperti dia ingin ada sesuatu atau mungkin ada pencapaian, bisa menaruhkannya di atas pohon itu. Jadi, untuk ibadah ini, ini memang fokus untuk ibadah. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan ibadah? Jadi, untuk ibadah sendiri, untuk hari ini ada dua. Yang pertama adalah pukul 6 sore, yang kedua adalah pukul 9 malam. Tapi, untuk pukul 6 sore ini, ibadah dilakukan secara hybrid. Tidak hanya secara luring atau datang langsung, tapi juga akan digelar secara online. Sedangkan untuk besok adalah fokus untuk ibadah Natal. Nah, bagaimana untuk ibadah Natalnya, atau mungkin ibadah dalam rasa pengucap syukur, dalam rasa gembira, ini fokus pada tanggal 27. Jadi, untuk ibadah yang dilaksanakan hari dan besok ini, hanya untuk fokus ibadahnya saja. Sedangkan untuk peraih Natal, rencananya akan digelar tanggal 27, dan 28 akan ada bagi-bagi sembako, tapi untuk masyarakat sekitar. Ini dalam rangka untuk menunjukkan, bagaimana kasihi Natal untuk berbagi. Kesiapa sudah sangat maksimal, mulai dari pengamanan, kami melihat, dan juga untuk lokasi pakir juga sudah ada, sampai juga ketika nanti, para jemaat akan beribadah. Kalau kita lihat, suasananya sangat terasa, bagaimana atmosfer Natal, sedangkan untuk kapasitas ini, tadi saya sudah bertanya kepada pengurus gereja, ini kurang lebih sekitar 450 jemaat, misalnya dulu. Namun, bila nanti akan ada jemaat lagi yang datang, atau lebih banyak, nanti akan bisa dimaksimalkan yang ada di sekitar setah asal. Jadi, mungkin kurang lebih sekitar 700. Jadi, kalau kita kali, kali dua, yaitu pukul 18 dan pukul 21, mungkin total akan ada 1.400 jemaat yang akan beribadah di malam Natal. Kita akan melihat bagaimana suasananya, apalagi ini menjadi hal yang cukup ditunggu, selesai pandemi, kapasitas sudah bisa maksimal, dan bisa melihat bagaimana eforian Natal, khususnya di tahun ini. Pak Desti? Oke, kita tunggu saja, dan kita pastikan semuanya, pengamanan sudah dipersiapkan dengan baik, karena gereja, baik itu di Immanuel, dan juga katedral, dan juga gereja di sejumlah daerah, kapasitasnya sudah 100% dibuka. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, di gereja Immanuel, dan sebelumnya sudah ada, jurnalis Kompas TV, di Ponur Bahagia, di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.